selamat datang kembali di kebun bukit bintang kali ini spesial episode Farm Tour bersama saya Bagas Sukulen dan rekan berkebun saya kita baru akan mengajak Anda untuk jalan-jalan mengitari kebun kita kebun kebukit bintang oke pertama kita ke rumah dulu aja ya oke ini rumahnya siapa? rumah aku ini rumahnya Bagas ini ada penjaganya nih kita masuk ya oke disini kita menikahi mbak Lea ini terus ya kayak gini sih dapurnya standar ada mejanya gede kopi emang gue sukuhannya kopi mbak terima kasih lezat sekali mesin jahatnya di ujung sini kenapa? karena gak tau mau ditaruh dimana terus disini ada TV wah jahatnya gede berapa inci ini pak? ini 2 inci oh ini ada anak-anaknya juga ya? iya halo nama anaknya somping bong itu anak pucuk wah ini ada kolamnya juga oh jadi ini partisi nya gitu serikanya pembatas ruang ya nanti kalau mau tidur bisa disini eh belum mau tidur dong ada lemari dan ini area kerjanya Lea ya kok ada tembok mbak? nah gitu dong oke jadi Lea ini adalah painter ya? iya gak sih? seniman banget ya seniman kamar ruang tengah ada musik box di atas kiri ini ada api unggun disini ada lukisan wah wah bagus ceritanya ini ceritanya pengen tak jadikan kayak cendela gitu loh oh gitu? iya ini sebenarnya pemandangan di luar iya belakang rumah nih pemandangnya kayak gini keren sekali pada belakang rumahnya itu tembok ini kamar bayi-bayi ya kasurnya ada 3 4 tapi bayinya baru ada 2 gak tau ya emang bisa punya maksimal berapa anak ya? gak tau juga ya 2 sih oke kita ke bawah tempat mainannya mbak Lisa ini nah ini di basement ini atau cellar kita punya tas yang isinya adalah nih disini ada nih ini isinya ada ancient fruit di dalam tong-tong di dalam tong-tong ini isinya ancient fruit wine semua kita mau bikin jadi iridium quality jadi kita nunggu sekitar 3 bulanan 3 bulanan ya? oh really? lumayan lama ya? 2 bulan 56 hari lah buat dari quality yang basic jadi ke iridium ini kita mengolah semua ancient fruit wine kita menarik sekali mari lanjut lanjut yuk jadi ini udah upgrade-an yang paling mentok ini paling sempurna ya rumahnya oke selanjutnya sebelah kiri ini ada apa ini yang obelisk terus ini rumahnya Albert dulu kita mau bersama Albert tapi Albert sudah mulai fokus ke game lain jadi abandoned house di sebelah sini ada patung dan rumahnya Mbak Lisa mungkin dari luar terlihat kecil ya tapi tunggu sampai anda lihat dalam rumahnya seperti apa mari kita lihat ayo ayo omong gue masuk udah rumah udah rumah wah ini ada mas-mas ya ini siapa ini? ini suami saya oh hei bapak suami jadi lagi ngerin tanaman kayaknya ya hmm jadi ini ya kurang lebih kayak ginilah penampakannya disini ada fireplace juga buat baca-baca buku ya kan ambil buku dari sini terus disini buat koleksi bonsai hmm ada coffee maker juga disini ada eh ada bocil halo anakku terus disini ada music box buatannya Sam ini jukebox terus ini ada kaktus ini juga kaktus terus ini ruang makannya terdiri dari 4 tours sih ya coffee sekali ya kayak memilih warnanya doang sih ini ada ikan wow untuk memandang ikan-ikan ada pohon eh pohon ada tanaman dan ada bukisan untuk ke kanan ini adalah kamar utama wow sangat pink sekali suasananya tuh emang pinki-pinki asik kalem sejuk gitu loh ini ada apa namanya? ini ini hewan apa ini namanya? soang ada soang pink suang pink like it Picasso ini ada drawer buat nyimpen-nyimpen baju oke terus kesini itu ada ruang kerganya Sam jadi Sam itu composer musik lah ya bisa dibilang wah keren sekali ya ini ada komputer ternyata lah gak iya eh saya sebenarnya tidak mengetahui apa oke mengetahui status farm di bawah ini sebenarnya extension doang dan ini rencananya bakal dibikin semacam apa ya uang koleksi tanaman-tanaman mungkin aduh belum ada ide mungkin kalian kalau ada ide siapa boleh komen di bawah ya anjay terus naik ke atas ini aja ini entah untuk apa gak dipakai juga nah ini juga ada jendela jendelanya kelihatkan ada awan-awan gitu kalau ini belakang rumahnya langit ya kalau yang sana hutan iya pada kita sebelahan doang loh iya oke ini kekanan ini adalah children room wah ini kok yang disini belakang rumahnya gunung ya itu cuma lukisan pak oh oke iya ini ada babak ngintip ini iya lebak iya udah sih gitu aja iya keren banget ya teman-teman ya terima kasih sudah berkunjung ke rumah saya oke untuk farmnya bisa kita lihat ya teman-teman kita mulai dari sebelah kiri ini ada sumur dan pintu untuk guanya kita milihnya dijadikan mushroom mushroom ada skeleton ini juga buat hiasan sebelah kiri kita ada ini greenhouse rumah kaca di rumah kaca ini ini daerah bermainnya mbak lisa ini betul sekali ya sebenarnya nggak cuma tempat kubermain sih cuma di sini karena greenhouse bisa menanam semua jenis tanaman jadi kita menanam ancient fruit yang profitnya paling tinggi ya tadi itu terus nanti kita bikin jadi wine terus kita masukin ke cellar yang bagus pohon-pohonnya ini ada pohon apple pomeh pohon fish pohon cherry ceruk orange ini ada pisang ini pisang ini ada juga ini kandang kupu-kupu gitu oh pantasan ini ada kupu-kupunya ya iya betul sekali keren banget keren banget terus ini ada tea sapling tea sapling buat apa? nanam teh oh pohon teh gitu loh dia berbuah setiap berbuah berdaun bisa dipanen setiap akhir minggu aku malah baru lihat oh ini tea leaves oh oke 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 nah itu hasil-hasil panennya kita taruh di dalam gitu oke sebelah kiri ini ada koleksi scarecrow ya lah kok pecah satu scarecrownya hilang satu anjir ya ini harusnya lengkap ya cuman yang satu hilang ini nggak tau kenapa karena pergantian tahun belum kita renovasi kayaknya kok bisa? yang sampai geledek mungkin sebelah sini ada solar panel sebelah sini ada kuburan kakek kasih ketembahan kesini pohon-pohon ya ini pohon-pohonnya emang kita setting kayak gini jaraknya dua kotak ya ini untuk pohonnya kita pilih pohon maple kenapa kok pohon maple karena dia penghasil taper paling mahal ke sebelah kanan ini ada windmill ya tiga terus ini ada furniture furniture sama satu lagi furniture apa nih decoration pilih maple wallpaper dan furniture disini kita juga sudah punya dua kuda masing-masing untuk salah satu di antara kita biar gak rebutan yang satu kepala tongkorak yang satu kepala golden coconut iya biar kalau cotos-cotosan gak sakit sebelah sini ada obelis kita baru punya tiga satu lagi disini kurang yang island obelis kurang island obelis sebelah sini ada empang-empang ya ini kita punya lima empang ada ikan ini blockfish terus ini ya aku lupa namanya mihun apa enggak oke jadi di sebelah kiri yang paling kiri ini ada rainbow trout kita udah lengkap 10 terus ada blockfish terus ada super cucumber terus ini stingray baru lima terus yang sebelah sini itu adalah blue diskat kita milih ini yang tiga sebelah kiri ini karena dia menghasilkan profit paling tinggi ya terus di sebelah sini sebelah kiri ini ada kebun kita ya ada dua set besar set yang sebelah kanan itu untuk barang-barang keras mohon maaf ini agak berantakan ini workshop material-material mineral resource itu ada disini ya ini mineral semua nih pancingan ikan-ikan di biru terus yang ini ini agak berantakan sih ini soalnya lagi ngejar perfection crafting jadi semua-semua tak crafting ini buat proses bahan tambang sama ini kristalarium diamond karena diamond profitnya paling tinggi rencananya sih nanti disini tambah lagi lima kristalarium lagi biar profitnya maksimal money money disini ada uang untuk solat beribadah iya ini tempat untuk ibadah ya jadi meskipun kita bekerja sehari yang penuh kita harus tetap jangan lupa set sebelah kiri nah kalau set sebelah kiri ini untuk yang hasil-hasil kebun dan ternak jadi yang di sini itu adalah freezer jar kita biasanya mengolah untuk bandar yang diolah buat freezer jar itu ada disini itu nah kalau buat yang kek itu biasanya kita pakai buat ancient food sih buat bikin wine ada disini ya disitu isi-isi yang kita mau olah di freezer jar dan juga kek ini buat bikin mayonnaise ini buat bikin cheese dan ini untuk mengolah shovel oil yoi ya terus saat yang panen kita biasanya kita ya adalah yang kita storage yang kita store di storage kita disini supaya apa supaya nanti kalau ketika dibutuhkan kita masih ada inventory-nya gitu nah untuk kebunnya sendiri kita lagi nanem apa ya kemarin ya aku lupa ya gold flower dan kita hire 2 juni mohut untuk membantu urusan perkebunan kita kita sekarang ke sebelah kanan ya nah ikut aja biar cepat nah oke di sebelah kanan ini kita ada slime slime hut dalamnya kayak gimana sih ya di dalamnya tentu saja isinya slime ya ini isinya slime oke kita langsung keluar dah selamat ya aduh aduh keracunan aku wah ini isinya ternak-ternak kita punya banyak ternak sekali ada babi sapi kambing domba ayam bebek kelinci terus ini ya mini obelisnya tembusannya sini tadi jadi yang deket rumah ini nah kenapa kalau ada mini obelis disini soalnya kalau ke bawah langsung tuh gak bisa ini jalannya tertutup ya masuknya harus lewat kirinya slime hut makanya kita pasang mini obelis disini tembusannya langsung ke tempat ternak hewan nah gini jadi ini kita bikin kayak otak terbisa lebar gini supaya babi-babinya bisa menghasilkan travel dengan lebih banyak ada snail ini baru kemarin ya kita pindah disini soalnya katanya disini bisa dapetin snail dan ternyata benar kita dapet snail ya gitu ya ini juga krepotnya baru kita pindah kemarin sih baru-baru ini terus di bagian bawah sini ada tidak ada apa-apa ini apa oh patung ada patung awal kok aku baru tau siapa yang mau naruh disini gak tau juga oke kita lanjut ke ginger island ya eh salah oke teman-teman kita sudah sampai di ginger island ini kita sudah unlock ya ini jadi sudah bisa vacation teman-teman disini ya kondisi farm kita ini dia wah ini kita nanem nanas ya ini pohon pisang pertama kita pepisang ini dibawa mbak lisa ada pohon mangga juga dan ini adalah pohon-pohon apa ya ini pohon ini di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ini ada farm honey ya kita nanem peri rose disini supaya nanti hasil madunya jadi peri rose honey dan itu harganya lebih mahal paling mahal dari madu-madu yang lain disini untuk di ginger island ini kita emang chestnya sedikit ya dan agak-agak berantakan masih berantakan iya iya ini juga ada ya buat mecah geot ya bukan iya ini pemecah geot pemecah geot sama ini geot cluster ini ada milk turan juga iya masuk 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 nah ini rumah kita gak ada yang berbeda sih sama tampilan defaultnya soalnya kita gak terlalu ngurusin rumah yang disini ini juga kasurnya dideketin ke pintu masuk dan pintu keluar biar kita spawnnya enak iya untuk jadi kalau tidur itu cepet gitu iya langsung berok set langsung tidur gitu yaudah sih cuma gitu doang ya kayaknya itu aja oke mantap terima kasih teman-teman sudah menonton dan buat teman-teman yang sudah selalu ikutan live-nya kita sekarang farm kita udah memasuki tahun keberapa ini tadi? tahun ke-6 dong dan bentuknya kurang lebih seperti ini sekarang terima kasih sudah menonton semoga menginspirasi farm-farm kalian nanti tahun ke-7 kita update lagi oke kita bikin tournya lagi oke terima kasih teman-teman masih bersama saya Bagasukuleng dan rekan berkebun saya Lisa Kaktus pamit undur-undur-undur sampai jumpa di live berikutnya thank you saya dapat nonton live sub indo by broth3rmax